Contoh soal lagi adalah, janganlah engkau memanggil ibumu dengan sebutan nama, nanti engkau pun akan disebut nama sama anakmu pula. Walhasil, semua hidup itu punya permasalahan, maka serahkan kepada Allah SWT. Ada dalam surat Al-Quran, ketika kita mempunyai sebuah masalah, atau bagaimana caranya, kalau anggap, anggap. Kita sebagai seorang suami punya istri, ini dablek minta ampun. Dablek itu maksudnya apa? Ini ngelawan sama kita. Alhamdulillah istri kita sih nggak ngelawan. Kebanyakan sekarang, perempuan sekarang, ngelawan sama suaminya. Ngelawan. Walah ini bukan curhat, ini bukan curhat, tapi benar. Walhasil, apa solusinya? Solusinya adalah, kita wudu. Kita wudu. Airnya ditadangin sama bak atau panci. Air wudu kita diminumkan sama istri kita. Fungsinya buat apa minum air wudu? Fungsinya adalah biar istri kita nggak ngelawan sama kita. Ini rahasia, jangan dikasih siapa-siapa. Saya cuma kasih tahu pemirsa bahwasannya, kalau istri kita nggak mau ngelawan sama kita, gampang obatnya. Kita wudu, air wudunya kita tadangin, kita kasih minum, jangan kasih tahu. Mah, itu air wudu kita, jangan. Nggak bakal mau diminum. Diminum sama dia, insya Allah itu pakai beberapa kali istri kita langsung, Masya Allah, langsung ikut apa kata kita. Ini ilmu, jangan pakai ilmiah, tapi ini ilmu kenyataan. Begitu pun juga kalau anaknya bebel. Ini anak bebel, punya anak sekolah bebel. Air wudu ibunya ditadangin. Ditadangin ibunya setelah wudu, diminumin sama anak. Insya Allah, anak itu akan pintar. Tapi jangan dilakukan sama si istri, air wudunya ditadangin suaminya suruh minum, nanti suaminya dibawa istri. Itu jangan dilakukan. Ingat, ini cuma buat istri sama mertua. Jadi itulah padilahnya air wudu. Jadi buat ibu-ibu saya kasih kunciannya nih, biar suaminya nggak kawin lagi. Biar suaminya ada di ketek perempuan, tapi dosa tanggung masing-masing. Jadi ketika ibu setelah wudu, si istri setelah wudu, tadangin air wudunya. Bacain surat bismillahirrahmanirrahim inna alzalnaufi layla telekat 36 kali. Ya Allah, biar suami saya itu tidak kemana-mana. Maksudnya apa? Kita tetap ikat itu dengan kalimat Allah. Diminumin ke suami. Insya Allah itu suami. Langsung ibu dimana yang ikut? Sayang. Jadi nggak usah kedukun bu. Semuanya sudah ada di Quran. Balik ke Quran. Allahumma arhamna bilquran Jadi galilah Al-Quran. Insya Allah setiap permasalahan ada kuncinya, ada jawabannya di Al-Quranul Karim. Jadi ketika ibu kira-kira suaminya udah habis renayan ketemu mantan. Itu bahaya bu. Jangan pernah biarkan suami ibu. Itu renayan. Akan terjadi perselingkuhan. Itu banyak faktanya. Kalau saya bilang suami ibu merenayan, jangan dikasih. Kecuali saya. Kalau bapak punya istri merenayan, jangan dikasih. Kecuali bapak. Andi itu. Walhasil, kalau kejadian merenayan, ibu bacain tuh. Habis surat, Bismillahirrahmanirrahim inna al-zallahu fi laylatul qadr wa madarakama laylatul qadr Terus. Habis dibacain, ibu bilang, Ya Allah, dengan berkahannya surat inna al-zanna, suami saya jangan nikah lagi minumin. Walaupun itu sunnah. Nikah lagi sunnah, bu. Saya juga mau sebenarnya. Cuma takut sama mertua. Dan jangan lupa, sebelum kita masuk sholat subuh, kita baca surat Alam Nasrah Lakas Sadrak sebanyak tujuh kali. Dan Alam Tarakaifah Fa'la Rebuka Bias Habil Fil sebanyak tujuh kali. Saya dapat ini amalan dari saya punya kiai, yaitu Romoyai Anwar Lirboyo. Siapa yang membaca ini? Allah SWT jauhkan dari semua penyakit. Allah SWT lancarkan kita punya rizki, dijauhkan dari segama calama bala. Baca amalan ini karena apa? Yang kita baca dapetnya. Nasnya langsung dari Yayi Anwar, terus nyambung ke Rasulullah SAW. Pesan saya, bergurulah kepada guru yang memang nasnya langsung nanti ke Rasulullah SAW. Boleh kita baca Google? Sangat boleh. Tapi ingat, ketika bicara agama, kau mesti punya guru. Karena nanti dia umil akhir, kita ini ikutnya guru. Kenapa? Saya bilang nanti tuh rombongannya ikut guru. Siapa bendera kita? Bendera kita Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengenali Rasulullah SAW? Dari kita punya guru, karena guru kita berguru, 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 sampai Rasulullah SAW. Jadi, jangan lupa banyak berselawat, membanyak membaca Al-Quran. Itu aja. Mari kita titup dengan doa. Doa ini, InsyaAllah, menjadi keberkahan kita semua. Kita baca surat yang memang paling cakep dan paling muzal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu wallahu ahadu Allah. Sohamat. Lam yalit wa lam yulat wa lam yakullah huquf wa na'had. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakkina azab an-nar. Rabbi fili wali walidayya wa ramhumayi kama rabbanan suagirah. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Al-Nafsi wa mali wa ahli. Wassalamuala ala Sayyidina Muhammad Nabi Umya wa al-alih wa sabih wa barik wa salim. Kenapa kita muslim baca surat Al-Ikhlas? Karena disitu ada as-somat. Karena kita selalu butuh dan butuh-butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kita hanya butuh Allah. Kita tidak butuh siapapun. Ketika kita membutuhkan Allah maka kebutuhan kita semuanya rapi. Dan kenapa tadi ditutup Bismillahirrahim. 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 Ya Allah saya titip atas diri saya. Keluarga saya. Dan harta saya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.